assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mudah peternak yaitu channel seputar tentang dunia peternakan nah teman-teman disini saya akan review sedikit tentang vaksin yang kita gunakan yaitu jenis vaksin suntik ini digunakan untuk suntik dada pada ayam telur yaitu ini adalah vaksin inaktif untuk virus AI atau avian influenza yang multivalent tipe H5N1 dan H9N2 dalam emulsi minyak kita tahu bahwa penyakit AI atau flu burung sangat merugikan banyak peternak karena apabila virus ini sudah menjangkit di ternak ayam kita maka dalam hitungan hari pasti akan menyebabkan depresi yang sangat banyak dan itu sangat merugikan dari sebagian peternak untuk itu sebagai pencegahan masuknya virus AI ke dalam ternak ayam kita ataupun ternak unggas yang lain maka kita memerlukan vaksinasi untuk mencegahnya nah ini di apa namanya di brosurnya dituliskan yaitu kegunaan untuk vaksinasi ini yaitu untuk meningkatkan kekebalan terhadap virus AI yaitu agar ternak kita kebal terhadap serangan virus AI nah untuk dosis pemakaiannya sebelum digunakan pastikan bahwa vaksinasi vaksin ini disimpan dalam keadaan dingin teman-teman untuk penyimpanannya vaksin ini disimpan di dalam lemari es bukan di freezer namun di bawah freezer yang lemari di lemari di pintunya itu nah dan sebelum digunakan ini harus di towing teman-teman ini harus dikeluarkan dari kulkas minimal 10 sampai 12 jam sebelum digunakan nah untuk kegunaan towing yaitu agar suhu di dalam vaksin ini bisa sama atau menyerupai dengan suhu ayam apabila suhu dingin ini disuntikkan ke dalam tubuh ayam maka ditakutkan nanti ayam akan stress dan nanti akan bisa mati teman-teman nah untuk dosisnya untuk ayam umur 7 sampai 21 hari untuk ayam umur 7 sampai 21 hari yaitu 0,2 mili dan untuk ayam umur di atas 21 hari yaitu 0,5 mili nah satu botol ini teman-teman ini untuk seribu ayam atau seribu dosis nah ini dituliskan satu dosis sama dengan 0,5 mili apabila ini digunakan untuk ayam yang masih kecil maka ini satu botol bisa digunakan kurang lebih untuk 2000 ayam teman-teman karena pada ayam kecil hanya digunakan 0,25 mili kalau ayam besar 0,5 mili nah sebelum digunakan kita kocok dulu lalu kita sambungkan dengan yang namanya cekorek teman-teman untuk pengaplikasiannya kita membutuhkan alat yang namanya cekorek nah ini adalah suntikan yang otomatis yang kita sambungkan nanti ke dalam botol ini teman-teman nah ini yang sudah kita rangkai dengan menggunakan selang plus untuk kita lubangi di botol ini teman-teman nah untuk cara pengaplikasiannya kita simak video berikut ini a few moments later a few moments later selamat menikmati selamat menikmati